Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau memberikan informasi kalau di Poco F3 itu sudah muncul Mi Pilot ya untuk operasi MIUI nya nah cuman kalau menurut saya lebih baik kita nanti tunggu saja update secara umum ya Nah Indonesia Indonesia global-global cuman disini kita coba lihat dulu aja apa aja gitu kan yang ada di dalamnya nah oke langsung saja disini kita ceknya itu lewat aplikasi MIUI downloader temen-temen nah ini ya downloader so aja kita masuk ya Nah di sini device-nya langsung ke deteksi Poco F3 langsung aja disini kita coba klik nah disini ada tuh ada Mi Pilot ada MIUI stabil dan juga disini ada MIUI MIUI daily beta nih Nah kalau di MIUI daily beta ini banyak banget versinya teman-teman dan saya pribadi sebetulnya belum pernah coba cuman kalau misalkan teman-teman yang udah coba versi ini bolehlah nanti sharing pengalamannya di kolom komentar teman-teman ya seperti itu oke nah kemudian disini kita coba lihat di Mi Pilot nah Mi Pilot ini dia itu udah ada versi MIUI 13.0.3 dan ini adalah versi Indonesia ya SKH IDXM nah cuman disini dia ini nggak bisa dilihat lebih detail apa aja perubahannya dan apa aja gitu yang nanti tambahannya seperti itu teman-teman cuman disini ada beberapa teman-teman saya juga yang udah pernah coba MIUI Pilot ini jadi versi MIUI Pilot ini tuh nambah patch patch keamanan teman-teman ya patch keamanan itu ke bulan Juni kalau nggak salah atau Juli lah seperti itu ya Nah kita nanti tunggu aja update secara resmi di versi Indonesia nya teman-teman karena soalnya saat ini kita ini atau saya ini pakai ini di versi 13.0.2 seperti itu ya Nah kita coba lihat dulu di sini ini versi versi sekarang ini yang saya pakai ya tunggu tentang telepon nah ini versi 13.0.2 stabil dan ini patch keamanannya itu ada di tanggal 4 ya atau bulan April seperti itu teman-teman kita balik lagi ke tadi ke MIUI downloader nah disini ini kalau nggak salah update patch keamanan itu di bulan Juli kalau nggak salah teman-teman Nah kita coba lagi di sini lihat MIUI stabil nami stabil di sini kalau misalkan teman-teman lihat nah ini ya ini karena saya ini versi Indonesia jadi dia otomatis langsung terpilih di sini langsung ke pilih itu jadi Indonesia ya Indonesia stabilnya ini nah kalau kita coba lihat di versi global nah dia sudah di versi 13.0.4 akan tetapi di sini kita coba lihat untuk patch keamanannya ya dia sudah di bulan Juni teman-teman jadi kemungkinan nanti juga update di versi Indonesia nah ini ya ini nanti update-nya itu ke bulan Juni ini kan April ya April Mei Juni nah berarti nanti patch keamanannya ini di bulan Juni untuk versi MIUI 13.0.3 nanti kalau misalkan sudah stabil belum di Mi pilot ya sekarang ini masih posisi Mi pilot teman-teman jadi khusus untuk user yang sudah punya akun Mi pilot nah MIUI tersebut bisa dipakai ataupun bisa dengan cara install lewat TWRP ya Nah ini bisa lewat TWRP ataupun dengan menggunakan Mi pilot sebelumnya saya sudah pernah coba install tanpa menggunakan TWRP ataupun tanpa menggunakan Mi pilot seperti itu dan itu metodenya dengan cara rename dan itu berhasil teman-teman ya saya coba dari MIUI ID Indonesia atau ID ya seperti itu Nah kita coba pindah ke MIUI global Mi itu bisa dengan teknik rename seperti itu teman-teman ya Nah kalau misalkan kita coba lihat disini versi Indonesia stabil dan versi Rusia ini sama teman-teman 13.0.2 13.0.2 dan ini juga dia itu sama April ya Nah nanti juga kalau misalkan dia update pasti sama ke bulan Juni 13.0.2 13.0.2 untuk Rusia seperti itu ya Nah di sini kita coba lihat yang paling tinggi versinya itu nunggu antara EEA dan juga India nih dia sudah di versi 13.0.7 dan kita coba lihat nih untuk patch keamanannya ya kita coba lihat nah dia sudah di bulan Juni berarti ini sudah yang terbaru untuk versi EEA kemudian untuk di versi India juga ini sama udah versi terbaru teman-teman ya Nah udah versi terbaru seperti ini begitu ya Nah jadi nanti kalau misalkan kita nunggu untuk versi Indonesia juga pasti sama nanti ke bulan Juni untuk patch keamanannya Nah di sini kan untuk versi MIUI 13.0.2 dia masih di bulan April seperti itu teman-teman ya Nah nanti kita tunggu aja supaya kita tadi nanti enggak kita harus download yang ukurannya 3,2 giga atau bahkan 4 giga nanti kita coba dengan menggunakan otak aja nih ya Nah kita dengan menggunakan otak aja ukurannya lebih kecil nah ini 380 MB ya ini dari perasi 13.0.1 ke 13.0.2 seperti itu teman-teman jadi nanti sebaiknya kita tunggu aja versi stabilnya seperti itu tapi kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba Mi pilot ini silahkan ya seperti itu biasanya kalau di versi Mi pilot ini terkadang itu masih karena masih uji tes ya uji tes beta Mi pilot biasanya ada beberapa bug di sini belum stabil ya makanya disuruh teman-teman yang punya akun Mi pilot itu coba tes seperti itu ya mana nih yang masalahnya mana nih bugnya gitu kan Nah saya pernah sebelumnya seperti itu Nah jadi teman-teman di sini lebih baik nanti tunggu saja versi stabilnya di sini dan nanti versi juga kalau misalkan sudah keluar versi stabilnya itu pasti akan ada notifikasi di sini teman-teman Nah pasti nanti akan ada notifikasi di sini seperti itu langsung saja nanti teman-teman update saja dan nanti kalau misalkan ada notifikasi di sini dan tidak di download Nah itu adalah versi otak jadi sama aja kalau misalkan nanti di sini teman-teman enggak muncul seperti itu ya untuk versi MIUI 13.0.3 Poco F3 ataupun MIUI yang lainnya bisa dengan cara manual seperti yang sudah saya buat tutorialnya seperti itu ya Nah di sini kita coba lihat nih teman-teman di bagian MIUI downloader ya kalau misalkan nanti kita coba download contoh disini kita akan coba menggunakan Mi pilot seperti ini Nah kita langsung aja klik download dia akan langsung kedeteksi ke Chrome Nah itu Mi pilot ukurannya itu kalau enggak salah kita coba lihat di sini ini bigota ya Nah ukurannya itu sebesar 3,10 GB ya seperti itu teman-teman ya ini kita batalkan aja karena saya enggak akan coba Mi pilot lah kita nanti tunggu aja yang versi stabil seperti itu tentunya Oke Nah jadi itu aja mungkin informasi kali ini ya terkait Poco F3 barangkali di sini teman-teman juga ada yang tahu ya ataupun menemukan informasi ada update Mi pilot update Nah itu nanti dia itu akan mendapatkan update pada keamanan ke bulan Juni jadi sebaiknya nanti kita tunggu aja yang versi stabilnya untuk si Poco F3 ini Nah seperti itu teman-teman ya mau di Poco F3 Poco X3 Pro seperti itu nanti ataupun saya pribadi suka ceknya itu di MIUI downloader ini ya seperti itu sekarang sudah jarang saya cek di website jadi lebih sering saya ceknya di aplikasi MIUI downloader ini jadi pengguna Xiaomi sebaiknya wajiblah ada aplikasi MIUI downloader ini di HPnya Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman ketik dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati